Intro Ya memang biasanya mereka mencari tempat-tempat yang sepi melihat ada orang yang berbedaan sepeda motor kemudian mereka ini sempatnya berbobok biasanya mereka langsung memperhentikan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan dan berhubung kecaraan daripada si korban ini modus operani yang kasus yang masih berubah yang pertama adalah kasus juras di wilayah Tampun Pekasi ini laporan polisi tanggal 26 September yang lalu ya tempat kejadiannya itu di daerah Tampun daerah Kabupaten Pekasi korbannya adalah saudara A lagi-lagi ini yang berhasil kita amankan ada empat tersangka ya empat tersangka yang berhasil di amankan yang pertama adalah saudara Eka alias B ini yang menolongkan senjata tajam jurid ke arah korban kemudian juga melakukan pembacukan terhadap korban saudara Eka ini adalah memang yang mengatur strateginya dia yang melakukan kemudian juga dia merampas hasil kejahatan dari milik si korban kemudian yang kedua saudara SP alias S ini perannya sebagai jogginya dia yang mereka sepeda motor ya dia yang gue cek saudara A alias K ini yang sekarang menjadi DPO kita jadi ada lima orang satu ini DPO bersama K yang kita sudah tahu identitasnya dan juga kita segera melakukan pengejaran teman-teman resum sudah melakukan pengejaran kemudian yang ketiga adalah saudara EHA alias T ini joggin yang berponcengan dengan saudara EHA atau alias B kemudian yang keempat saudara EHA alias A ini yang menjelaskan senjata tajam ada dua jurid ya ada dua jurid yang disiapkan oleh saudara EHA ini untuk aksi para teman-temannya selamat menikmati